Hai alright hello ngeenomilassalamualaikum wrk di channel ini kita dapat data download ya entah mengapa walaupun demikian kita tetep akan dapat update-nya besok hari Hai hari Tabu ya pada tanggal 20 mengapa kita dapat data download karena kalau nggak salah depan sendiri bentar lagi ada golden week ya dia akan segera liburan jadi mereka Upload Itu pakai schedule Upload datanya Dan menarik kita disini Mendapatkan Bentar saya lupa Dapat cooler Dapat cooler dan event-event Lain untuk 2 minggu Jadi kita dapat Equipment Untuk Blue final foam cooler Serta yang satu lagi Itu adalah Zenkai Dari Zenkai dari siapa coy Lupa aku coy Zenkai dari cooler hijau Nanti kita akan lihat Disitu Dan datanya sudah ada di game Jadi kita akan cek bersama Oke Yang pertama-tama kita akan cek Untuk Zenkai cooler Terlebih dahulu Bukan metal cooler Tapi cooler biasa ya Yang mana release Sudah cukup lama Ini dia Bisa lihat disini Zenkai kakse Dan karakter ini Tua BTW Jadi gak usah kita cek Jurus atau kemampuan Lamanya lah Kita langsung aja cek Sekarang Untuk strike attack Disini BS ya Jelek banget Tipe Range Tipe blast Elemennya adalah Hijau Blast very very good Defense very good Ya Very good Very good Namun artnya Ini jelek ya Artnya Untuk meta lawas Untuk membalance meta dulu Kayak gini Karakter blast dikasih strike Karakter strike dikasih blast Bikin pusing emang ya Dulu Yes Dan Ya begitulah Zaman itu pun juga belum ada Tag linia salvival Adanya adalah Sagas from the movies Strike biasa Blast biasa Blue card Adalah Passive Pierce Damage Efek dibanding aktif Ketika kena musuh Ya 1% Kena extreme bleed Lalu memberikan Debuff 30% Damage Receive Atau menerima Damage lebih banyak Dari biasanya Lalu untuk green card Very good Mengcancel Buff Efek ketika aktifasi Jadi efek Efek Immune Dari karakter Akan hilang This is very good Efek Di bawah ini aktif Ketika terkena musuh Dapet key 50 Destroy 3 kartu Musuh Lalu punya 100% Untuk memberikan Extreme bleed Cukup bagus Efek dibanding aktif Oh bukan Ada debuff juga Disini Card draw speed Efek dibanding aktif Sesuai dengan Jumlah green card Destructive Prey Itu digunakan Lalu Jika kalian Kalian satu kali Menggunakan Green card Itu akan 50% Untuk memberikan Pain This is amazing This is broken Namun setelah itu Akan cuma 20% Jadi cukup berbahaya Si Karakter ini Untuk main ability Draw green card Heal dan juga Dapet key Serta 30% Untuk blast damage Tambahan Tambahan juga Di sini Untuk card draw speed Level 1 Untuk ability Di sini cukup bagus Sebenarnya Namun bukan Lineage of evil Sayang sekali Yaitu adalah Saga from the movies Dan kayaknya adalah Powerful opponent Unique ability Efek dibanding aktif Ketika battle dimulai 70% Damage Inflicted Jadi ini baseline Tambahan damage Untuk blue card 80% Pengurangan damage Diterima 60% Lalu key recovery Serta card draw speed Mentah ya Serta di sini Tambahan Pengurangan cost Untuk blue card 40% damage Tambahan Untuk 10 timer count Setiap kali Karakter ini Menggunakan strike Blast Blue card Ketika musuh Terkena Bleed Heavy bleed Extreme bleed Atau berdarah darah Cukup GG Lalu untuk Ability kedua Efek dibanding aktif Ketika karakter ini Masuk ke arena Tambahan damage 50% Cost Reduction Debuff health Restoration Debuff heal Lalu tambahan 30% damage Setiap karakter Yang kalah Atau sudah mati Oke Efek dibanding aktif Ketika Menyerang musuh Dengan strike Di sini Dapat Blast Lalu juga Tambahan Damage Untuk Blast 70% Oke Lalu untuk ZK3 Ability Disini WDB aktif Ketika Cover Change Yaitu adalah Dapat key Pengurangan Key juga WDB aktif Ketika Cover Change Masih sama Yaitu Minus K recovery WDB aktif Setiap kali Musuh Menggunakan Blue card Ketika Karakter ini Ada di standby Tambahan Damage Dan juga Heal Team Oke Lalu untuk Zenkai 6 Ability Efek dibanding aktif Setiap kali Karakter ini Diserang dengan Art musuh Ketika karakter ini Ada di arena 10% Damage Invictive 15 timer Count Hingga 50% Pengurangan Sub Count By 2 Aktivasi Count Reset Ketika Ganti karakter Pengurangan Key ya Efek ini aktif Setiap kali Berhadapan dengan Musuh Oke Ketika musuh Ganti Ataupun Masuk arena Efek ini aktif Dapat Health 5% Dan Key 30 Lalu juga Memberikan Musuh Atribut Downgrade Oke Pengurangan Artpower Untuk Ultimate Special Move Dan Awaken Aku Agak Ngantuk Oke Itu adalah Cooler Menurut saya Very Not bad Walaupun Zaman sekarang Karakter-karakter Itu Punya Ability Kayak Cover Tank Nanti Cover Change Dan lain Sebagainya Jadi Seperti Apa ya Damage Doang Dan Feint Sulit Untuk Jadi Meta Tapi Kita Lihat Seperti Apa Nanti Terus Kita Dapat Yang Namanya Equipment Equipment Kalau Tidak Salah Satu Doang Archive Cooler Kita Untuk Equipment Lain Nanti Kita Tunggu Ketika Update Ini Cooler Yang Memberikan Buff Critical Very Very Strong Jadi Kemampuannya Adalah Ini Multiplayernya Very Good Btw Ya Dan Tambahan Untuk Heal Terika Masuk Standby Tambahan Critical Hingga 50% This Tidak Butuh Sebenarnya Tapi Oke Untuk Slot 3 Yang Paling Penting Adalah Ini Memberikan Cut Speed Level 1 Pengurangan Key Ketika Masuk Ke Arena Efek Dibain Aktif Kediri Sendiri Ketika Ganti Standby Ya Plus Critical Rate Dan Critical Demake Jadi Karakter Ini Akan Mendapatkan Buff Untuk Critical Untuk Diri Sendiri Total 30% Hingga 40% This Is Good Karena Biasanya Cooler Ini Sebagai Support Kan Ya Jadi Demakenya Karakter Ini Ya Nggak Terlalu Tinggi Kita Akan Lihat Seperti Apa Karakter Ini Begitu Karena Kemampuan Untuk Critical Itu Very Amazing Sudah Cukup Bagus Oke Jadi Sekiranya Itu Untuk Bahas Lengkapnya Besok Kemungkinan Untuk Yang Kita Dapatkan Ini Doang Ya Itu Thank you For Watching Jangan lupa Untuk Like Comment Subscribe And See you To The Next One Untuk Sampai 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 Sampai